Contohnya CCTV-nya di Sabang dan kita di Merauke, CCTV-nya bisa kita kendalikan dari HP atau dari cara jauh. Halo sobat semuanya, baik pada video kali ini saya akan berbagi kepada kita bagaimana cara mengkoneksikan CCTV ke smartphone. Baik sobat gufi semuanya, inilah CCTV-nya, ini antenanya, dan ini untuk menghubungkan ke listrik, dan sebelahnya tombol reset, dan sebelahnya lagi ini untuk tempat memory card. Dan ini untuk kabelan, dan ini sekarang kita hubungkan lewat jaringan wifi ya. Ini nanti kita hubungkan ke HP, dan ini bisa kita lihat dari jarak jauh, asalkan CCTV-nya tetap terhubung ke jaringan wifi, ke jaringan modem, atau hotspot HP. Ini lensa kameranya, dan sebelah ini infrared. Baik, pertama-tama kita install dulu aplikasi yang kita pakai untuk mengkoneksikannya ke HP. Oke, kita ambil dari Playstore, pakai aja, Yosi, ini, silakan di install dulu. Baik, kita tunggu install aplikasinya sambil kita menghubungkan alat ini ke listrik. Dan kita buka aplikasinya ini, setuju, izinkan, izinkan, dan kita mendaftar dulu. Oke, setelah pendaftaran berhasil, baik, silakan login. Sebelumnya kita reset dulu alatnya, datang saja. Silakan klik tambah, cara menghubungkan ada kode jaringan, koneksi cepat, kecerdasan online, dan koneksi kabel. Di sini kita memilih koneksi cepat, baru klik yang di bawah ini, terus hubungkan wifi dan masukkan password sahabat semuanya. Langkah selanjutnya, baik. Oke, sahabat semuanya sudah terhubung dengan koneksi cepat. Baru kita beri nama alat, misalnya Guhi, baru selesai, periksa perangkat saya. Terus, sahabat semuanya, alatnya sudah terkoneksi. Ini bisa berputar, ini lihat, ke bawah, baru ke atas. Ini kameranya bisa berputar 360 derajat. Dan kita lihat kalau infrarednya berfungsi, coba kita matikan lampunya. Ini sudah saya matikan lampu dan infrarednya berfungsi. Saya hibupkan lagi lampu. Oke, sahabat semuanya, di sini kita bisa berbicara dari HP ke CCTV-nya. Kita tekan dulu gambar mic ini di bawah, tahan, baru ngomong. Subscribe, Guhi. Sebaliknya kalau kita mau dengarkan suara sekitar alat ini, ya, kita klik aja tombol speaker ini. Subscribe, Guhi. Oke, selanjutnya kalau masuk ke pengaturan, silahkan klik ini di atas. Di sini ada pengaturan waktu, gambar dan suara, pengaturan video, jenis alarm. Baik, sahabat semuanya, kalau kita merekam langsung dari alat ini juga bisa. Dengan klik aja gambar kamera ini. Maka otomatis akan merekam dan disimpan nanti di smartphone. Kalau kita mau ambil gambar, silahkan klik saja ini gunting. Nah, itu otomatis disimpan. Untuk melihat hasil rekaman, di sini kita putar ulang saja. Maka hasil yang disimpan sebelumnya akan diputar ulang. Tadi fungsi memori yang di belakang ini. Memorinya nanti harus memori yang original ya. Oke, sahabat semuanya. Demikian saja untuk video kali ini. Cara mengkoneksikan CCTV IP kamera dengan smartphone. Semoga videonya bermanfaat dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.